Asam merupakan salah satu komoditas unggulan dan penunjang ekonomi alternatif untuk masyarakat beberapa desa lainnya di wilayah Kejamatan Kangai, Kabupaten Sika. Memasuki akhir bulan Juni hingga awal September setiap tahunnya, masyarakat beberapa desa di wilayah Kejamatan Kangai mulai mencari asam untuk dijual kepada para pengusaha yang pergi ke kampung untuk membeli asam milik warga. Bagi warga yang memiliki pohon asam, mereka biasanya menyewa orang lain ataukah mereka sendiri yang memetik. Tradisi memetik asam bagi warga Kangai, khususnya desa habi dan desa langir, disebut dengan reon mage. Reon mage dilakukan dengan cara naik ke atas pohon asam, lalu menggoyangkan dahan pohon asam yang berbuah lebat. Dengan cara itu, maka buah asam akan jatuh ke tanah dan siap untuk dipilih. Franciscus, salah satu warga desa habi menjelaskan, setelah dipilih, buah asam dibawa pulang ke rumah dan kemudian dijemur untuk beberapa hari. Tujuan dari menjemur buah asam ini agar mudah pada saat memisahkan daging, buah, dan biji asam. Aktivitas memisahkan daging dan biji asam ini oleh masyarakat setempat, kata Franciscus disebut dengan hurimage. Setelah buah dan biji asam dipisahkan, maka asam siap untuk dijual ke para pengusaha. Para pengusaha itu pun sebagiannya merupakan warga Kabupaten Sika atau warga Pribumi yang memiliki modal dan akses untuk mengirim asam-asam tersebut ke luar Pulau Flores. Sementara itu, ibu Maria Alexa mengaku harga asam yang dijual memiliki harga yang berbeda. Dikatakan Alexa, hasil dari menjual asam ini cukup membantu perekonomian warga setempat di sebelum memasuki musim hujan dan musim tanam jagung. Ditambahkan, bagi warga yang sama sekali tidak memiliki pohon asam, bisa memilih asam yang jatuh di bawah tanah. Namun, mereka dilarang untuk mengambil asam yang masih berada di atas pohon. Bagi warga sebagian warga kecamatan Kangai, asam merupakan komoditi unggulan yang selama ini hanya bisa dijual. Belum banyak warga yang mengolah komoditas ini menjadi produk turunan yang mempunyai nilai ekonomis lebih baik. Terima kasih telah menonton!